Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ekayana, NPM 1814-07-1058 Saya Ahmad Ridho Kurniawan, NPM 1854-07-1064 Saya Julia Ramadhani, NPM 1814-07-1068 Saya Risha Juliana Rifdah, NPM 1814-07-1044 Perkenalkan, nama saya Fera Fiasari, NPM 1814-07-1050 Saya Julia Ramadhani, di sini saya akan menjelaskan latar belakang perencanaan sistem sensor PH Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi sangat cepat, terutama pada sistem otomasi industri Perkembangan ini menyebabkan pekerjaan yang tadinya dipegang oleh manusia banyak dikerjakan oleh mesin Sistem otomasi tidak akan lepas dengan apa yang disebut dengan sensor Karena sistem suatu pengendali secara garis besar mempunyai prosedur dan rangkaian proses yang saling berkaitan Ada pun tujuan umum dari perencanaan sistem sensor PH ini Yaitu terkait dengan kompetensi yang akan menjadi lulusan sarjana teknik pertanian Dan tujuan khusus perencanaan sistem sensor PH ini yaitu adalah untuk pengendalian PH pada limba pabrik Sekian Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan pada alat pengendali PH air otomatis Di sini ada USB type A atau type B USB ini berfungsi untuk menghubungkan Arduino Uno dengan laptop Jadi USB ini berfungsi untuk mempermudah dalam memprogram Arduino Uno Selanjutnya ada LCD Di sini kami menggunakan LCD berukuran 16x2 LCD ini sudah dilengkapi dengan I2C LCD ini berfungsi untuk menampilkan hasil atau data Nah selanjutnya ada Arduino Uno Arduino Uno ini merupakan microcontrollernya Selanjutnya ada RTC RTC berfungsi untuk mengatur waktu yang berjalan pada alat ini Selanjutnya ada modul microSD plus microSD Jadi modul ini berfungsi untuk menyimpan data atau hasil Di sini ada juga modul PH meter Jadi modul PH meter ini berfungsi untuk mengubah data analog ke dalam data digital Ada juga potensio Di sini kami menggunakan potensio berukuran 100k ohm Potensio ini berfungsi untuk Potensio ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya nilai PH Di sini ada juga breadboard Jadi breadboard ini berfungsi untuk menghubungkan kabel jumper satu dengan kabel jumper lainnya Selanjutnya ada modul relay 2 channel Jadi relay ini berfungsi untuk memutus arus Nah ini merupakan kabel jumper Jadi kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya Nah selanjutnya ada sensor PH meter Jadi sensor PH meter ini berfungsi untuk mengukur nilai PH pada air Ada juga aktuator Di sini kami menggunakan aktuator pompa Kami menggunakan dua pompa Pompa satu sebagai pompa air asam Dan pompa dua sebagai pompa air basah Saya Risha Juliana Rifdah akan menjelaskan tentang skema rangkaian sensor PH meter Pada pembuatan skematik rangkaian untuk sensor PH meter ini Alat yang dibutuhkan yaitu meliputi Arduino Pro Mini Sensor PH 4502C Lalu ada RTC Lalu ada LCD Ada relay Dan juga MMC Penjelasan akan dimulai dari relay Pada titik ground yang ada pada relay Ini terhubung dengan titik ground yang ada pada komponen Arduino Pro Mini Titik ground pada LCD Dan juga titik ground pada RTC Selanjutnya titik VCC Pada relay Akan terhubung dengan titik VCC Yang terdapat pada komponen MMC Arduino Pro Mini Dan juga RTC Selain itu titik IN1 Pada relay Akan terhubung dengan titik D6 Pada Arduino Pro Mini Sedangkan titik IN2 Pada relay Akan terhubung dengan titik D5 Pada komponen Arduino Pro Mini Selanjutnya Selanjutnya Pada komponen MMC Terdapat titik MISO Yang akan terhubung dengan titik D12 Pada Arduino Pro Mini Lalu titik MOSI Akan terhubung dengan titik D11 Yang terdapat pada Arduino Pro Mini Lalu titik SCK Lalu titik SCK Akan terhubung dengan titik D13 Pada Arduino Pro Mini Dan titik CS Akan terhubung langsung dengan titik D4 Yang terdapat pada komponen Arduino Pro Mini Lalu selanjutnya Pada perangkat LCD Titik SCL1 Terhubung dengan titik SDA Pada LCD Terhubung dengan titik D12 Terhubung dengan titik D14 Terhubung dengan titik D14 Terima kasih telah menonton 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 Dan ketika pH air menonton Dan menonton akan secara menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton 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 Dan 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 menonton